Mitra Reda, Persebaya Surabaya terus mempersiapkan squadnya celang menghadapi putaran kedua Liga 1 musim ini. Green Force memburu pemain baru sebagai tambahan amunisi mengarungi kasta tertinggi sepak bola tanah air. Setelah mendatangkan lima pemain muda, Persebaya kembali mendatangkan dua pemain lokal jempolan klub internal. Persebaya Surabaya terus bergerak mempersiapkan squadnya untuk melakoni putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 yang akan dikelar awal Januari nanti. Selain menjalani program latihan, Bacul Ijo juga masih mencari amunisi tambahan dengan mendatangkan beberapa pemain muda. Jika sebelumnya tim kebahagiaan kota pahlawan ini mendatangkan lima pemain muda, kemarin Persebaya mendatangkan dua orang pemain lokal asal klub internal Persebaya Junior. Dua pemain yakni Mohamad Akrom yang berposisi sebagai straight guard yang sudah mengikuti sesi latihan di Jura 10 November sejak Kami Sore. Serta Ravli Arashid dari klub internal Semut Hitam berposisi sebagai back kiri yang baru mengikuti sesi latihan sejak Jumat kemarin. Pelatih Persebaya Aci Santoso mengatakan pihaknya sengaja mendatangkan pemain muda untuk mengikuti sesi latihan dan akan dipantau pergambangannya hingga hari ini. Ada penambahan dari U18? Ya tadi saya melihat ada coba striker satu lagi tadi. Gimana kalau untuk overall setiap pertamanya dia? Ya pasti perlu adaptasi karena dia sangat yakin masih belum pernah melakukan latihan seperti ini artinya dengan main bola yang cepat dengan 1-2 sentuhan. Sebagai mana diketahui PT LIB selaku operator Liga 1 membuka cedera transfer pemain mulai 15 Desember 2021 hingga 12 Januari 2022. Klub peserta diperbolehkan mendaftarkan pemain baru di putaran kedua nanti. Juli Susanto, CTV